Satu orang pekerja yang tengah membangun tanggul penahan tebing di desa Cibodas kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah. Sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka. Selain menyebabkan korban jiwa, tanah longsor setinggi 10 meter juga mengancam dua rumah warga. Inilah video amatir yang direkam oleh warga yang memperlihatkan detik-detik evakuasi jenazah seorang pekerja pembuat tanggul penahan tanah asal Garut yang tertimbun tanah longsor di desa Cibodas kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin sore lalu. Sebelumnya, lima orang pekerja tengah membangun tanggul penahan tanah di dekat rumah kerabatnya lantaran pemilik rumah tersebut khawatir akan terjadi longsor. Namun naas saat menggali tanah, longsor justru terjadi hingga menimbun dua orang pekerja di mana satu di antaranya meninggal dunia, sedangkan satu lainnya mengalami luka-luka yang langsung dilarikan ke puskesmas. Di awalnya kan, kalau itu kan ada longsor itu kan air ke bawah, turun ke rumah dia. Terus kan dia kan nggak nyaman, dia punya ide, yaudah dia bikin parit aja sendiri. Yang meninggal berapa yang longsor? Yang meninggal satu, yang luka satu. Selain itu, longsor dengan ketinggian kurang lebih 10 meter juga mengancam dua rumah warga di dekat lokasi tersebut. Satu rumah sudah nyaris tergerus longsor, sedangkan satu rumah lainnya dipasangi tanggul bambu dan karung berisi tanah dengan harapan mampu menahan pergeseran tanah. Sebelumnya, warga juga sudah melapor kepada pemerintah desa, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk melakukan perbaikan tanggul tersebut. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera turun tangan untuk melakukan perbaikan pada tanggul yang longsor karena dikhawatirkan adanya longsor susulan yang akan berimbas pada warga dan rumah lain.